Buku Ajaib Saat kita mengungkapkan rasa syukur kita Kita tidak boleh lupa bahwa penghargaan tertinggi Bukanlah pada kata-kata Tetapi bagaimana menerapkan dalam hidup Sebuah kutipan dari John F. Kennedy Tahun 1917 sampai dengan 1963 Presiden Amerika Serikat ke-35 Dalam buku ini terdapat 28 latihan ajaib Yang dirancang khusus sehingga Anda dapat mempelajari Cara menggunakan daya ajaib dari syukur Untuk merevolusi kesehatan Uang, pekerjaan, dan relasi Anda Dan menjadikan hasrat terkecil dan impian terbesar Anda terwujud Anda juga akan mempelajari cara mempraktekkan syukur untuk mengatasi masalah dan mengubah setiap situasi negatif Anda akan takjub saat membaca pengetahuan yang mengubah hidup ini Tetapi Anda mempraktekkan apa yang Anda pelajari Pengetahuan akan lolos dari jari-jari Anda Dan peluang yang telah Anda tarik untuk mengubah hidup Anda akan lenyap Untuk memastikan ini tidak terjadi pada Anda Anda perlu melatih syukur selama 28 hari Agar meresap ke dalam sel-sel dan akal bawah sadar Anda Hanya dengan cara itulah pengetahuan itu akan mengubah hidup Anda secara permanen Latihan ini dirancang untuk diselesaikan dalam 28 hari berturut-turut Ini memungkinkan Anda menjadikan syukur menjadi kebiasaan dan cara hidup yang baru Mempraktekan syukur dengan konsentrasi penuh selama 28 hari berturut-turut Akan memastikan Anda melihat keajaiban terjadi di dalam hidup Anda dengan cepat Di dalam setiap latihan ajaib terkandung kekayaan ajaran rahasia Yang akan memperluas pengetahuan Anda dengan luar biasa Dalam setiap latihan Anda akan semakin mengerti cara kerja hidup Betapa mudahnya memiliki hidup yang Anda impikan 12 latihan pertama menggunakan daya ajaib syukur atas apa yang Anda miliki sekarang ini Dan atas apa yang telah Anda terima di masa lalu Karena hanya dengan bersyukur atas apa yang Anda miliki dan apa yang telah Anda terima Keajaiban akan bekerja dan Anda akan menerima lebih banyak 12 latihan pertama akan segera menggerakkan keajaiban syukur 20 latihan berikutnya menggunakan daya ajaib dari syukur untuk hasrat Impian dan segala sesuatu yang Anda inginkan Melalui 10 latihan ini Anda akan bisa mewujudkan impian Anda Dan Anda akan melihat situasi hidup Anda akan berubah secara ajaib 6 latihan terakhir akan membawa Anda ke tingkat yang baru Dimana Anda menuangkan syukur ke dalam setiap sel dari tubuh Anda dan benak Anda Anda akan belajar menggunakan daya ajaib syukur untuk membantu orang lain Melenyapkan masalah dan memperbaiki setiap situasi atau keadaan negatif yang mungkin Anda temui sepanjang hidup Anda tidak perlu menyiapkan waktu khusus Karena setiap latihan dirancang sedemikian rupa untuk disisipkan dalam kehidupan sehari-hari Baik itu hari kerja, akhir pekan, hari raya maupun libur Syukur bisa dibawa kemana-mana Anda membawanya kemanapun Anda pergi Dan kemanapun Anda pergi, keajaiban terjadi Jika Anda melewatkan satu hari Kemungkinan besar Anda akan kehilangan momentum dari apa yang telah Anda lakukan Untuk memastikan Anda tidak mengurangi keajaiban Jika Anda melewatkan satu hari Hitunglah mundur tiga hari ke belakang dan dari sana mengulang latihan lagi Beberapa latihan dirancang untuk pagi hari Dan beberapa lainnya untuk dilakukan sepanjang hari Jadi bacalah dulu setiap latihan di pagi hari Beberapa latihan perlu dibaca malam sebelumnya Karena latihan ini langsung dimulai begitu Anda bangun Dan saya akan memberitahu kapan Anda harus melakukan ini Mungkin Anda ingin membaca latihan hari berikutnya setiap malam sebelum Anda tidur Agar Anda lebih siap jika melakukannya Pastikan untuk membaca ulang di pagi hari Jika Anda ingin mengikuti 28 latihan ajaib ini secara berturut-turut Anda juga dapat menggunakannya dengan cara lain Anda bisa memilih satu latihan ajaib Yang membahas suatu subjek penting di dalam hidup Anda Yang ingin Anda ubah atau perbaiki Dan Anda bisa melakukan latihan itu Selama tiga hari berturut-turut setiap hari selama seminggu Anda juga boleh berlatih per minggu Atau dua latihan per minggu Satu-satunya perbedaan adalah diperlukan waktu yang lebih lama Untuk melihat perubahan di dalam hidup Anda Setelah 28 hari Setelah menyelesaikan 28 latihan ajaib Anda dapat menggunakan latihan tertentu Untuk meningkatkan keajaiban pada bidang tertentu Atau ketika Anda mempunyai kebutuhan khusus Misalnya untuk kesehatan atau uang Atau jika Anda ingin menerima pekerjaan impian Memiliki peningkatan keberhasilan di dalam pekerjaan Atau meningkatkan relasi Atau untuk melanjutkan latihan syukur Anda dapat membuka ini secara acak Apapun latihan yang Anda temukan Adalah latihan yang Anda tarik Jadi itulah latihan yang sempurna Untuk dilakukan pada hari itu Di akhir 28 latihan ajaib Juga terdapat anjuran latihan yang Dapat Anda gunakan dalam kombinasi Yang akan mempercepat keajaiban Di area-area tertentu dalam hidup Anda Mungkinkah kita berlebihan dalam bersyukur? Tidak pernah Bisakah hidup Anda menjadi terlalu ajaib? Nyaris tidak bisa Gunakan latihan-latihan ini berulang-ulang Agar syukur meresap ke dalam kesadaran Anda Dan menjadi bagian dari diri Anda Setelah 28 hari Jejaring kerja di antara sel-sel Saraf di otak Anda Telah tersusun ulang Dan perasaan syukur Telah tertanam pada akal bawah sadar Dimana perasaan syukur Otomatis menjadi hal pertama Yang muncul di benak Anda Dalam setiap situasi Keajaiban yang Anda alami Akan menjadi ilham Anda Karena ketika Anda menggabungkan syukur Kedalam hari-hari Anda Hari-hari Anda Akan menjadi spektakuler Apa saja impian Anda Banyak dari latihan ajaib dirancang untuk membantu Anda Mencapai impian Anda Oleh karena itu Anda perlu memperjelas apa yang benar-benar Anda inginkan Duduklah di depan komputer Atau ambil penah dan kertas Dan tulis apa yang benar-benar Anda inginkan Di setiap area kehidupan Anda Pikirkan perincian dari apa yang ingin Anda lakukan Menjadi atau miliki di dalam hidup Anda Di dalam relasi Karir Keuangan Kesehatan Dan setiap area penting bagi Anda Kalau mau Anda boleh menulis dengan spesifik Dan terperinci Tapi tolong diingat Bahwa tugas Anda Hanyalah menulis apa yang Anda inginkan Bukan cara mendapatkan apa yang Anda inginkan Cara Akan dilakukan untuk Anda Ketika syukur Sedang melakukan keajaibannya Jika Anda ingin mempunyai pekerjaan yang lebih baik Atau mendapatkan pekerjaan impian Anda Pikirkan tentang segala sesuatu yang Anda ingin dari pekerjaan itu Pikirkan tentang hal-hal yang penting bagi Anda Misalnya Jenis pekerjaan yang Anda ingin lakukan Bagaimana Anda ingin merasa di pekerjaan itu Jenis perusahaan Anda ingin bekerja Jenis orang yang Anda inginkan untuk bekerja sama dengan Anda Jam yang Anda inginkan untuk bekerja Lokasi pekerjaan dan gaji yang Anda inginkan Perjelas apa yang Anda inginkan di dalam pekerjaan itu Dengan memikirkan masak-masak Dan menulis semua perinciannya Jika Anda ingin punya uang Untuk pendidikan anak-anak Anda Tulis perincian pendidikan mereka Termasuk sekolah yang Anda inginkan untuk mereka Biaya uang sekolah Buku Makanan Pakaian Dan transportasi Sehingga Anda tahu pasti Banyaknya uang yang Anda perlukan Jika Anda ingin berpergian Tulislah perincian negara-negara yang ingin Anda kunjungi Berapa lama Anda ingin pergi Apa yang ingin Anda lihat dan lakukan Di mana Anda ingin menginap Dan alat transportasi yang ingin Anda pakai Jika Anda menginginkan pasangan yang sempurna Tulis setiap perincian karakteristik Yang Anda ingin dari orang itu Jika Anda ingin meningkatkan relasi Tulis relasi yang ingin Anda tingkatkan Dan seperti apa relasi yang Anda inginkan Jika Anda ingin lebih sehat Atau meningkatkan kondisi tubuh Secara spesifik Tulislah apa yang ingin Anda tingkatkan Dari kesehatan atau tubuh Anda Jika Anda menginginkan rumah Impian Tulis setiap perincian yang Anda inginkan dari rumah itu Ruangan demi ruangan Jika ada benda tertentu yang Anda inginkan Misalnya mobil Pakaian atau peralatan Tulislah Jika Anda ingin mencapai prestasi tertentu Misalnya lulus ujian Mendapat gelar tertentu Sasaran dalam bidang olahraga Sukses sebagai musisi Dokter Penulis Atau aktor Ilmuwan Atau pebisnis Atau apapun yang ingin Anda capai Tulislah Dan tulis Sespesifik mungkin Saya sangat mengajurkan Anda meluangkan waktu Untuk terus membuat daftar impian Di sepanjang hidup Tulislah hal-hal kecil Hal-hal besar Atau apa yang Anda inginkan Saat ini Bulan ini Atau tahun ini Saat Anda terpikir Lebih banyak hal Tambahkan hal-hal itu ke dalam daftar Dan saat Anda menerimanya Coretlah hal-hal itu dari daftar Cara mudah Membuat daftar dari apa yang Anda inginkan Adalah Membaginya ke dalam kategori-kategori Satu Kesehatan dan tubuh Dua Karir dan pekerjaan Empat Uang Lima Relasi Enam Hasrat pribadi Tujuh Benda-benda materi Lalu Lalu Tambahkan hal-hal yang Anda inginkan Kedalam Setiap kategori Ketika Anda Memperjelas Hal-hal yang Anda inginkan Anda memberi petunjuk Yang pasti Kepada daya ajaib Dari syukur Tentang bagaimana Anda Menginginkan mereka Mengubah hidup Anda Dan Anda Siap untuk memulai Petualangan yang paling menyenangkan Dan mengembirakan yang pernah Anda alami Sekian Pengantar untuk pembahasan kita kali ini Kita mulai Latihan-latihan Pada bab Selanjutnya Salam sehat Sukses Penuh kebahagiaan Terima kasih telah menonton!